Jalan di kawasan pantai Pangandaran, Jawa Barat mengalami kemacetan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran pun memperlakukan buka-tutup pada pintu masuk objek wisata. Pada pintu masuk objek wisata ini diberlakukan buka-tutup sehingga banyak yang dialihkan ke cikembulan atau arah parigi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Patna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Patna. Selamat sore pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, saya melaporkan langsung dari Pangandaran di mana situasi objek wisata di Pangandaran sampai saat ini terus dipadati oleh para pengunjung. Dan dari pantauan di lapangan dan dari narasumber yang bisa saya dapat, sampai saat ini kondisi objek wisata sangat padat. Dan terjadi kemacetan di jalan di kawasan objek wisata yang berada di pantai timur dan pantai barat Pangandaran. Kemudian dampak kemacetan tersebut, pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui dinas pariwisata memperlakukan sistem buka-tutup pada pintu masuk objek wisata pantai Pangandaran. Kemudian selain pantai Pangandaran, pengunjung memeludak juga terjadi di beberapa objek wisata lainnya. Seperti salah satunya objek wisata pantai Karapyak, kemudian objek wisata batu karat. Dan bukan hanya di objek wisata atau jalan di kawasan objek wisata, kepadatan kendaraan pengunjung juga terjadi di sepanjang jalan raya dari arah Banjarah menuju Pangandaran, khususnya di wilayah daerah Kecamatan Padahirang, Kecamatan Kalipucang, dan Kecamatan Pangandaran. Seperti itu. Dan untuk mengantisipasi lebih memeludaknya, pihak petugas yang bertugas sampai saat ini memperlakukan buka-tutup dan mengarahkan kendaraan pengunjung ke arah objek wisata lainnya, khususnya ke arah Parigi atau ke arah Madasari Cijulang-Cimrak. Seperti itu. Terima kasih, Pak Natas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.